Ubi atau ubi ungu tidak hanya ada di Indonesia, namun juga ada di Filipina. Ubi ungu asal Filipina ini sedang digemari oleh warga masyarakat Amerika dalam bentuk berbagai makanan seperti boba, es krim, dan lainnya. Ubi ungu memiliki cita rasa yang berbeda sehingga menjadi ragam baru dalam kuliner yang digemari oleh masyarakat. Berikut liputan VOI. Usai bersekolah, para siswa berbondong-bondong ke toko es krim di Virginia Utara ini. Banyak yang memilih rasa warna ungu ini. Kudapan ini dibumbui dengan ubi atau ubi ungu yang berasal dari Filipina. Pemilik toko Toby Bantug, seorang warga Amerika keturunan Filipina, mulai membuat es krim ubi sejak 20 tahun yang lalu. Saat itu, hanya sedikit orang yang memesannya. Tapi sekarang, es krim ini menjadi salah satu dari tiga rasa terlaris. Badan peramal tren WGSN meramalkan pada awal 2023 bahwa ubi akan menjadi rasa yang sangat berpengaruh di seluruh kategori makanan dan minuman di seluruh dunia. Agensi tersebut melacak tayangan ubi di media sosial, penggunaannya oleh para chef influencer, dan akhirnya penjualan produk ubi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Hilton dan Trader Joe's. Biasa disajikan dalam hidangan manis, tetapi koki Filipina Amerika seperti Paolo Dungka menggunakan ubi untuk makanan gurih seperti roti hamburger dan roti lapis. Chef Julie Cortez tiba di AS dari Filipina pada tahun 2018. Tantangannya adalah membujuk anggota keluarganya sendiri untuk mencicipi kreasi UB-nya. Ini menjadi bukti bahwa ubi ungu Filipina alias pinoy akan terus bertahan. Popularitas UB di Amerika Serikat tidak terbatas pada kuliner Filipina saja, namun juga merambah ke kuliner Asia yang lebih luas, seperti boba tea dengan cita rasa UB yang saya dapatkan dari sebuah restoran sushi ini. Dan memang tokoh-tokoh dan restoran makanan Asia ikut menikmati keuntungan dari meningkatnya popularitas UB di Amerika Serikat. Dari Arlington, Virginia, Rio Tuasikal dan tim VOA. Ya pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV. Televisi Pendidikan Universitas Prawijaya. Saya, Khairun Nisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktifitas.